Terdakwa suat perizinan proyek Meikarta, Billy Sindoro, difonis 3 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim pada sidang putusan di Pengadilan Tipikor Bandung Selasa Malam. Bos Meikarta tersebut dinyatakan terbukti bersalah, telah menyuap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin dan sejumlah pejabat Pemkap Bekasi terkait perizinan proyek Meikarta. Sidang kasus suap proyek Meikarta dengan terdakwa Billy Sindoro CS kembali digelar di Pengadilan Tipikor Bandung dengan agenda putusan Selasa Malam. Majelis Hakim yang diketuai tardi memfonis Billy Sindoro dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dan denda 100 juta subsidiar 2 bulan kurungan. Majelis Hakim menyatakan Bos Meikarta ini terbukti bersalah telah bertindak pidana korupsi suap terhadap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin beserta beberapa pejabat Pemkap Bekasi lainnya terkait perizinan proyek Meikarta sesuai pasal 5 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selain Billy, Majelis Hakim pun memfonis 3 terdakwa lainnya yakni Henry Yasmin 3 tahun, Fitra Jaya 1 tahun 6 bulan, dan Tariudi 1 tahun 6 bulan penjara, serta masing-masing denda 50 juta rupiah subsidiar 1 bulan penjara. Putusan tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang menuntut Billy Sindoro dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan, serta 3 terdakwa lainnya dengan hukuman masing-masing 4 tahun dan 2 tahun penjara. Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum Billy Sindoro dan jaksa KPK menyatakan pikir-pikir. Terutama mengenai peran dari Pak Dili dalam perkara ini, baik dalam peran dalam tindakan yang dendakwakan, maupun terus cek dalam penerbangan yang kami yakini, berdasarkan fakta-fakta persidangan, peran Pak Dili. Dua per tiga dari tuntutan, itu nanti kami laporkan ke Dili. Kami diskusikan di dalam, bagaimana keputusan di dalam, nanti kami sampaikan ke dalam. Berjananya sendiri bagaimana Pak? Kedepannya sebenarnya, ketahunya. Untuk yang mana? Pak Billy Sindoro. Untuk Billy Sindoro, kita sudah dikutuskan. Jadi, tadi kami pertembahkan. Sebelumnya, Billy Sindoro diduga telah menyuap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan beberapa pejabat pemukap Bekasi atas izin proyek Meikarta sebesar 16,1 miliar rupiah dan 270 dolar Singapura. Yona Kurniawan, Bandung TV.